Sehari pasca banjir yang melanda kawasan Paster dan sekitarnya, sejumlah petugas dari Dinas Marga dan Pengairan Kota Bandung terus membersihkan lumpur sisa banjir dan mengeruk sungai. Sementara itu, di tempat terpisah, ratusan pelajar SMA Negeri Sembilan Bandung terpaksa bekerja bakti membersihkan sekolah mereka. Puluhan petugas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung masih disibukan dengan membersihkan lumpur sisa banjir yang melanda jalan Paster Senin sore kemarin menyusul hujan deras yang melanda Kota Bandung. Bukan hanya petugas, Dinas Bina Marga pun menurunkan satu unit alat berat untuk membersihkan lumpur dan mengeruk sungai Cianting yang sudah dangkal. Salah satu warga di sekitar lokasi, Tatang, mengatakan banjir kerap melanda kawasan Paster saat hujan deras. Ia berharap Pemukot Bandung segera berupaya agar banjir tidak terulang. Sementara itu SMA Negeri Sembilan Bandung juga tidak luput dari bencana banjir. Banjir yang melanda SMA 9 akibat benteng yang berbatasan dengan sungai Cetepus Ambrol tidak kuat menahan debit air yang tinggi. 11 kelas pun terendam banjir. Kami ya agar secepatnya pemilita Kota Bandung bisa membantu kami terutama untuk memperbaiki kirmir selokan itu kan karena volume kerusakannya begitu besar di samping itu juga perlu penanganan teknis yang lebih baik dibandingkan kalau kami selesaikan. Tapi untuk yang bisa kami selesaikan seperti yang tembok yang jebol itu sedang kita perbaiki sendiri. Sejak selasa pagi ratusan pelajar SMA 9 dibantu petugas Dinas Penanggulangan dan Penjagaan Kedepakaran Kota Bandung bekerja bakti membersihkan sekolah mereka. Menurut Kepala SMA 9 Bandung, Agus Setia Mulyadi pihaknya terpaksa menghentikan kegiatan belajar-mengajar sebagian siswa. Sementara itu kerugian karena rusaknya komputer serta buku pelajaran ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Selain di Pasteur, banjir yang terjadi Senin siang kemarin juga melanda sejumlah kawasan lainnya di Kota Bandung. Yang terparah selain Pasteur, yakni Jalan Pegarsih. Sejumlah kendaraan bermotor ikut hanyut.